Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di hot room dengan saya Hotman Paris No viral, no justice Itulah sekarang dipakai rakyat sebagai slogan perlawanan ketidakadilan No viral, no justice semakin menggelegar Setelah dimulai oleh tim Hotman 911 di Kopijoni sejak 5 tahun terakhir Dimana sudah ratusan kasus yang semula mengendap Akhirnya terpecahkan dan pelaku jadi hukum Tiga kematian santri di tiga pesantren Yang semula disebutkan adalah korban sakit, korban arus listrik Setelah viral di Hotman 911 ternyata adalah penganiayaan Kasus Pina waktu difilimkan Tidak ada perhatian dari siapapun untuk membuka lagi kasus ini Tapi setelah Hotman mengundang setelah tanda tangan surah kuasa dari keluarga Vina Langsung mulailah dilakukan penyidikan ulang dan akhirnya sekarang ada tersangka satu Ternyata no viral, no justice sekarang bukan hanya dalam hukum pidana Tapi juga sudah juga non-hukum dipakai oleh rakyat sebagai cara untuk melawan UKT, uang kuliah tunggal yang semula sudah diumumkan akan naik Tapi setelah viral, langsung UKT-nya dihentikan Ada lagi yang terbaru Tavera, tabungan perumahan rakyat Halo para karyawan, gaji kamu akan dipotong 3% tiap bulan Kalau gaji kamu katanya untuk perumahan Kalau gaji kamu 5 juta sebulan Berarti cuma 125 ribu sebulan Kali setahun paling 1,5 juta Kalau kamu kerja 25 tahun Paling-paling terkumpul 30 juta Emang 30 juta cukup untuk membeli perumahan Itu akan menjadi viral sebentar lagi Inilah Hot Room No Viral, No Justice No Viral, No Justice Menjadi sebuah fenomena yang terjadi di era digital seperti saat ini Fenomena ini tercermin pada kasus-kasus yang nampaknya tak diurus Baik kasus hukum hingga pelanggaran sosial Yang seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum Media sosial kerap kali menjadi alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan Penting diakui bahwa viralitas mampu mempercepat sebuah respon keadilan Serta transparansi dari proses keadilan tersebut Fenomena ini tentunya bisa menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum Bahwasannya hal ini telah menjadi sinyal yang mengindikasi kegagalan dalam meraih kepercayaan masyarakat Dimana masyarakat mencari perlindungan dan keadilan kepada masyarakat lainnya Yaitu Warganet Akankah fenomena No Viral No Justice akan terus terjadi di Indonesia? Apakah No Viral No Justice akan menghadirkan kembali rasa keadilan publik yang mulai memudar? Siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas fenomena ini? Seberapa serius aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan terhadap masyarakat? Benarkah? No Viral No Justice? Para pemirsa Sebelum Hotman Paris memviralkan sesuatu Saya sering minum kopi Kopi luwak hitam premium Sintayong ini Waktu seorang wanita muda Jatuh dari lift di bandara Kuala Namu Medan Tiga hari mayanya di bawah lift gak ada yang tahu Saya waktu itu ragu-ragu memviralkan Tapi sarap saya mulai bergigi setelah saya minum kopi luwak hitam premium Sintayong Hotman 991 Bapak Albertus dari Kompolnas Bapak aku ini gak bahwa memang No Viral No Justice adalah cara paling efektif bagi rakyat untuk memperjuangkan keadilan Dan yang kedua Kenapa Kompolnas tidak pernah bersuara gitu loh Kalau tidak pernah bersuara kami bersuara Jadi begini Bersuara tapi Masih kurang keras Kurang keras Jadi begini Pak Hotman Ini memang era yang harus kita fahami sekarang ini Ini kan sekarang ada dua dunia ini Dunia nyata dan dunia maya Dan itu bisa jadi berkah Bisa juga jadi masalah Kalau kita bicara soal no viral no justice Berarti memang ada sesuatu kebuntuan Yang selama ini menjadi problem dan kebetulan ini ada solusinya Artinya memang ini kita harus introspeksi Tetapi kalau dalam pandangan Kompolnas Tidak semua yang viral itu harus benar Maka walaupun itu menjadi salah satu solusi Tetap yang namanya pembuktian Jalur hukum Lalu barang bukti itu Tidak boleh dikesemukan Kalau begitu Saya langsung tanya kasus Pak Kasus Pina ini Sudah menjadi viral Ya Saya sudah difilimkan Ya Ya Dan Kompolnas Diam saja Itu benar gak? Tidak ada komen apapun kan? Kami komen Sebentar dulu Tidak itu belakangan ini Tapi dulu-dulu tidak ada komentar Oke Kemudian setelah Hotman 911 Menandatangai surat kuasa dengan keluarga Vina Barulah Heboh semuanya Dan kemudian Penyidik Polda Jabber mengatakan Dua pelakunya adalah Fiktif DPO-nya Tapi kenapa Kompolnas justru mengatakan Seolah-olah Masih ada pelakunya Padahal Penyidik sudah mengatakan Fiktif Kalau sudah fiktif Berarti no case Tapi dikompolnas Di dalam Apa itu? Dia punya medsos Jelas-jelas Ditulis Enggak masih ada kok pelakunya Ada apa Pak dengan kompolnas ini? Begini Kami kan harus melihat persoalan secara kritis Ya Secara kritis Secara komprehensif Ketika kami lihat Diurut dari depan Saya kira Bang Tau pas karena PH-nya Tetapi begitu ada Kami diskusi dengan Pia Polda Ya Memang Penjelasan dari Polda Satu itu jelas Tapi yang dua ini Enggak ada orangnya Hanya dalam pandangan kami Harus ada kejelian Harus ada keselesaian lagi Untuk lebih menggali Jadi jangan Jangan langsung kemudian Mengambil kesimpulan seperti itu Itulah kemudian Kami sarankan Sampai-sampai nanti Ke proses Apa Ke penuntutan Kemudian ke pengadilan Kita terus langsung Usah dicari terus Sehingga Saya mau tanya Apa yang mau dituntut Kalau memang Tersangkanya fiktif Gak ada orangnya Apa yang mau dituntut Pak Berarti kan no case Baru statement Kita kan belum Belum ada Pembuktian yang benar Bahwa Form fiktif Itu yang saya kira Harus menjadi pegangan dulu Ketika nanti form fiktif Gak ada lagi Yang bisa dibuktikan Oke ditutup Tapi ketika masih Ada peluang Ya harus kita Kita gali terus Pak Pak saya gak bisa ngerti Kalau pelaku fiktif Apa yang mau digali Pak Maksudnya Ini kan statement fiktif ini Itu kan belum Form Dipastikan secara juridikis Oke Biar Bapak Karena saya kuasa hukum FINA Yang saya dengar Adalah begini Peggy jadi tersangka 6 dari Terpidana Sudah di BAP Dalam 2 minggu terakhir ini 5 dari Terpidana ini Mengatakan Bukan Peggy pelakunya Satu mengatakan Iya Berarti 5 lawan 1 Tapi Peggy tetap Jadi tersangka Oke Saya dengar lagi 7 terpidana ini Sudah di BAP juga Terhadap 2 DPO Dan semua Menyatakan Mereka fiktif Padahal Di BAP awal Di surat tuntutan Di fakta persidangan Bahkan di putusan Hakim yang sudah Berkekuatan Ternuk tetap Disebutkan Ada 3 DPO Semua tersangka Semua terdakwa Mengakui di persidangan Apakah Kompolnas membaca Itu berkas perkara Kami baca Kami ikuti semua Hanya Kami Berpandangan Tidak semudah Itu mengambil kesimpulan Itulah kemudian Kami memberikan Saran Agar Dijalami lagi Agar Dijalami lagi Kalau gitu Pak Suhandan Nainggolan Jadi gimana ini Prinsip No Viral No Justice ini Apakah memang Itu adalah Cara efektif Sekarang untuk Perlawanan rakyat Memperjuangkan hak Baik hukum Dan non hukum Ya saya pikir Begini Pak Itu Memang di era Digital ini Komponen Kelompok Milenial Dan generasi Y dan Z Itu memang Tangannya itu Memang Hidup dalam Dunia digital ini Menjadi suatu Bagian dari Namanya disebut Digital Solidarity Ya Misalkan ketika Film Vina kemarin Sudah tembus Hampir 6 juta Ya Itu sebenarnya Sudah ada Solidarity nya Benar Bahwa kemudian Ada aktor Ya Dalam teori kan Selalu ada aktor Pemicunya Itu namanya Pak Horman Paris Ya Ketika masuk aktor itu Itu bergerak Itu jutaan orang itu Benar Sehingga apa Sehingga tuntutan Ketidakadilan itu Harus direspon oleh Institusi yang Yang harus Merespon Memang ini gejala Yang sekarang sedang hangat Terjadi Karena apa Karena memang Masyarakat kita ini Sudah melihat Sistem hukum kita itu Runtuh Pak Sistem hukum kita itu Runtuh Runtuh Betul Institusi hukum Atau Bukan Seperti itu Misalkan Makanya memang betul No viral No justice Itu adalah gerakan rakyat Supaya diperhatikan Dan itu luar biasa Karena ada Pak Horman nya sendiri Yang menjadi aktor Karena aktor-aktor itu Kalau gak ada Dia memang Ada gerakan Tapi silent Bejuta-juta orang nonton Sudah yang kemarin Filmnya Vina ini Belum ada yang bergerak Belum bisa Memang udah bergerak Tapi tetap silent Tapi ada aktor itu Makanya saya melihat Memang terakhir ini Gerakan dari Pak Horman Misalnya ke Makassar Kemarin membuat Apa namanya Gerakan yang sama Di sana untuk Apa namanya Sebagai aktor Yang menggerakkan Di mana-mana Ini memang harus begitu Pak Saya pikir Ini adalah kesempatan rakyat Jadi sebagai informasi Sampai Dua minggu lalu Saya Terus dirang Gak tau itu Kasus Vina Pak Tapi di Instagram saya Judaan Permintaan Tolong dong Pak Horman Pak Horman Pak Horman Saya gak tau kasusnya Pak Kadar Saya gak nonton filmnya Akhirnya saya suruh lah Mulai anak buah saya Untuk riset Ternyata memang Parah Parah Jadi menurut Bapak Cara No viral No justice Ini harus Semakin dikembangkan Di Indonesia Atau bagaimana Sementara Sementara Terus Terus dikembangkan Karena rakyat ini Untuk mencapai keadilan itu Memang harus ada gerakan-gerakan Seperti ini Oke Jadi Untuk mencapai keadilan itu Sekarang itu dibutuhkan No viral No justice Ketemu lagi di Hot Room Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room Berikut ini Kita akan melihat Sebagian kecil Dari grafis Sebagian kecil Kasus-kasus Yang setelah viral Akhirnya kemudian Langsung ditidaklanjuti Ini hanya Sebagian kecil Karena yang ditangani Hotman 911 Sudah ribuan Kita lihat berikut ini Ini di Gontor ini Ini kasus di Gontor Disebutkan Bahwa Santri tersebut Meninggal karena sakit Dan waktu itu Aparat tidak berbuat apa-apa Setelah ibunya Nangis-nangis Datang ke saya Saya viralkan Langsung digali kuburan Langsung tersangka Kemudian Sama juga di Seragen Ini juga Juga melalui Hotman 911 Disebutkan sakit Disebut Ternyata penganiayaan Berikutnya Ini dalam lift Di airport Kuala Namu Seorang ibu muda Naik lift Tiga Ya Dia turun Ternyata Tidak ada lantainya Jatuh Membusuk Tiga hari Di bawah lift Di Kuala Namu Dan sesudah Dibongkar Tidak ada tersangka Ya Akhirnya Sesudah kita viralkan Akhirnya Keluarga ini Dapat ganti rugi Yang layak Ada satu lagi Yang kasus Ini sama juga Disantri di Tebo Ini juga dari Hotman 911 Ya Bapaknya Ibunya sampai datang Ke Kopijoni Ada yang disebutkan Katanya Kesetrum listrik Ya Meninggal di pesantri Kesetrum listrik Semua aparat Diam saja Setelah saya dapat Hasil Otopsi Ternyata Patah tulang Dimana-mana Saya viralkan Di Instagram saya Langsung ditemukan Tersangka baru Masih banyak Masih banyak Dan sekarang Yang paling viral adalah Kasus Kenaikan UKT Perguruan tinggi Yang semula Akan naik Uang kuliah tunggal Tapi setelah viral Pak Presiden Memerintahkan Tidak jadi naik Tahun ini Kita gak tahu Tahun depan Tapi yang Yang akan menjadi Caron viral adalah Kasus Pemotongan Gaji pegawai Untuk TAPERA Ya Apakah akan dibatalkan Ini artinya Semua pegawai Harus dipotong Gajinya 3% Untuk tabungan perumahan Cuma Kalau gajinya Cuma 5 juta Paling 125 juta Sebulan Kali setahun Cuma 1,5 juta Kali 30 tahun Cuma 30 juta Rumah apa yang dapat Dengan 30 juta Rumah burung Oke Pak Rizal Nova Bapak kan Ahli peneliti Ya Ya Fenomena apa ini Pak Bang Hutman Memang Di Beberapa kali Kita mendapati Beberapa kejadian Yang harus viral dulu Lalu itu menjadi Perhatian pemerintah Tidak hanya pemerintah Tapi juga Perhatian media Dan seterusnya Kayak gitu ya Saya kira Di media sosial Media sosial itu kan Tidak sepenuhnya terlepas Dari kehidupan kita ya Pribadi per pribadi Di Indonesia ini Jadi ketika Ada sesuatu Ada isu Yang menjadi Perhatian di media sosial Itu Biasanya adalah Refleksi dari Rasa Ketidakpuasan Dari rasa Ada yang terganggu Dengan keadilan Kalau misalnya itu Berhubungan keadilan Ada yang berterganggu Dengan Minyak goreng Misalnya Kayak gitu Dengan kesehariannya Dan itu Yang membuat Seperti yang dikatakan tadi Ada semacam Konektivitas Perasaan tuh Bang Hutman Kalau kita Di media sosial itu Biasanya kita lihat Ada social network Analisisnya Itu akan kelihatan nanti Bahwa ada satu aktor Yang mengangkat Satu isu tertentu Dan jika isu itu memang Dirasakan juga oleh Orang lainnya Maka isu itu Akan menjadi Langsung Jadi menurut Anda Untuk suatu Agar viral Walaupun masyarakat Sudah tahu Agar itu menjadi Efektif Perlu ada aktornya Mempiralkan Sebagian besar Harus ada aktor Yang mau Mengangkat Dan dipercaya Ya tentu saja Aktor ini Tidak berarti Harus orang ya Bang Hutman Bisa jadi Dia ada media Kita lihat Ada beberapa kali Kasus viral Karena didorong oleh Penyelidikan media Misalnya kasus Buku merah KPK Kalau kita ingat itu Itu Viral karena ada Penelitian Tembo Lalu juga ada Berbagai macam Kasus lainnya Tentang pajak Tentang juga Apa Yang di Text heaven gitu ya Yang di Text Terhubungan dengan text Kayak gitu Itu kan ada Karena penelitian Bagaimana Peranan dari Wakil rakyat Menurut pengamatan Anda Dari mulai DPRD Sampai ke DPRD Apa benar-benar Do nothing Tidak berbuat apa-apa Walaupun sudah viral Saya kira Mereka Ini agak-agak ini ya Saya agak-agak Gak apa-apa Ini hasil penelitian Sudara Apakah ada Kasus viral Karena Wakil rakyat Karena Wakil rakyat yang Memulai Saya kira belum ada ya Belum ada loh Para wakil rakyat Saya ingat saya belum ada Tapi kalau ada Wakil rakyat yang viral Karena kasus tertentu Nah itu ada Kalau ada wakil rakyat Yang sebagai pelaku Nah itu baru Itu banyak ya Begitu ya Iya begitu Bang Hotman Dan Kalau Ditanya kenapa Wakil rakyat Tidak berbicara Saya kira Itu harus dikembalikan Kesana ya Tetapi Idealnya Mereka juga Harusnya bisa Merasakan Suasana batin Publik Yang terefleksi Di media sosial itu Karena Mereka juga kan Aktif di media sosial Tidak ada Satupun wakil rakyat Sekarang ini Yang tidak memiliki Media sosial Benar Jadi harusnya mereka Tahu betul Apa yang terjadi Dengan Dengan Suasana batin Masyarakat Suasana batin Setidaknya Yang ada di dapilnya Kayak gitu Kalau gitu Pertanyaan satu Nanti akan lanjut Tapi satu Apakah Kalau seseorang Sembarang mempiralkan Bisa kena pidana Dia Kalau tidak ada Dasar hukumnya Yang berisi pitnah Boleh Tapi kalau itu Demi kepentingan Umum Jadi kalau itu adalah Kepentingan umum Kebenaran Maka ada alasan Penghapusan pidana Maka orang itu Tidak bisa dipidana Bang Hortman Oke Saya kasih contoh begini Pernah datang Seorang ibu Ke Kopijoni Ya ke saya Dia mempiralkan Iparnya dia Karena iparnya ini Tidak bayar utang Langsung dia piralkan Dasar lu Penipu kau Mister Lee Gitu Dipiralkan Yang terjadi Malah Si kreditur ini Yang berpiutang ini Diajili Pencebaran nama baik Jadi apa nasihat Anda Kepada rakyat Kalau mempiralkan Itu harus dimana Kalau mempiralkan Tentunya ada fakta Dan kebenaran Kalau ada hak hukum Kita yang dirugikan Sedangkan yang mau Diviralkan itu adalah Orang itu sedang Memperjuangkan Hak hukumnya Ya Maka hukum bilang Ya ini harus dirindungi Karena beritakan baik Kecuali memang Tanpa dasar Yang berisinya fitnah Mengada-ada Tidak berdasarkan bukti Dan tidak ada kenyataan Tapi kalau perbuatan itu adalah Dia ingin melindungi Kehormatannya Ya Melindungi dirinya Melindungi kepemilikannya Dari hal yang Sewenang dilakukan orang lain Maka itu ada alasan Penghapusan Dalam bidang Itulah yang terjadi Dalam diriku Kenapa Metos saya Saya tidak kasih Ke anak buah saya Karena Kalau ada apa-apa Aku yang masuk penjara Dan kita akan melihat dulu Grafis berikut ini Plus minusnya Viral Ya ini dia nih Poin plus and minus Dari No viral No justice Satu Simbol Kepedulian masyarakat Terhadap ketidakadilan Itu plusnya Yang kedua Inovasi hukum Untuk mengubah Peruntukan Metos Tak hanya sebagai Alat mempiralkan Tapi juga Edukasi Ketiga Kegunaan daripada Viral Memperlancar Dan mempercepat Proses satu kasus Yang lama Terhenti Jadi ada tiga Kegunaannya Minusnya apa Minusnya Tidak menjamin Perlindungan hukum Terhadap penyebaran Informasi Atau Aib Seseorang Meskipun berasal Dari sumber Yang tidak jelas Bisa melanggar Pasal 40 Undang-undang ITE Yaitu Pasal 27 E3 Pencemaran Nama baik Setuju pak Ada lagi Mau ditembakkan Bapak ini Sebagai ahli hukum pidana Saya Kelemahan dari Viral Menciptakan Ketidak Ketidakadilan baru Dimana Penegah hukum Cenderung Memprioritaskan Penyelesaian Kasus yang viral Dibandingkan Yang tidak Jadi berarti Menjadi berakibat Diskriminasi Kasus Putusan MK Nomor 27 Memperlakukan Secara berbeda Terhadap hal yang sama Bertentangan Dengan pasal 282 Undang 45 Yang menjadi Hasilnya orang Perlakukan Equality Before the law Artinya Apa lagi Ada minus ketiga Jadi Oke Jadi viral itu Itu bisa menimbulkan Diskriminasi Artinya Kasus yang tidak viral Dilambat-lambatin Yang viral langsung Dikebut Pendapat Bapak Dari zaman Belanda Udah jelas Bang Hotman Pasal 310 Ayat 2 Di luar disitu Dibilang ada fitnah Pencemaran dan segala macam Maka di ayat 2 nya Menyatakan Dari itu Bukanlah satu Tidak pidana Pencemaran Nama baik Jika itu dilakukan Demi kepentingan umum Menyampaikan kebenaran Ya kan yang tadi Inilah yang disebut Dalam hukum Walaupun dalam undang-undang Dikatakan perbuatan itu Melawan hukum Tapi hilanglah Sifat melawan hukum tadi Karena ada kepentingan Yang mau dilindungi Dalam hal ini Kepentingan orang-orang Demi keadilan Karena tujuan tertinggi Daripada hukum itu Adalah keadilan Kalau ruang publik Merasa ada satu Ketidakadilan Bau yang tidak enak Pasti dong ada perlawanan Terima kasih Namun demikian Sebelum Anda mempiralkan Yang menurut seseorang Ada baiknya Anda Mikir-mikir-mikir Bila perlu Jangan lupa Hubungi Hotman 911 Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Para pemirsa Apakah Anda tahu Apa yang Hotman Paris Lakukan tiap subuh Jam 3, subuh Jam 4, subuh Saya bangun tiap hari Jam 3, jam 4, subuh Dan yang selalu Saya lakukan adalah Berenang Dan minum Kopi luwak Hitam premium Sintayong Karena ini aman Untuk diminum Walaupun belum makan Inilah kopi Kesayangan Hotman Kopi luwak Hitam premium Sekarang Sintayong malah Menyaingin saya Suka kopi ini Mantap banget Bapak Ahli hukum pidana kita Dalam kasus PINA Apakah menurut Anda Dibuka kasus lagi Yang sudah putusan Sudah 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 ada putusan Yang berkekuatan hukum Tetap menyatakan Ada 3 DPO Surat dakwah Surat tuntutan Pakta persidangan Ada 3 DPO Kemudian Sesudah viral Ternyata Dibilang 2 DPO Itu bukan DPO Biktif Satu lagi Tersangka Apakah Ini akibat dari viral Hanya untuk memenuhi Kepentingan Kemauan masyarakat Penghormat Saya sebelum kesana Pakat tugas hukum Acara pidana itu Adalah hukum Dalam keadaan bergerak Ya Maka dalam pasenya adalah Ada pintu masuknya Penyelidikan dan penyidikan Ya Dalam kasus PINA Jika kita lihat Data konkret Kejadian tanggal 27 Agustus 2016 Ya Maka di hari yang Berikutnya itu Sudah ada lantas Yang melakukan Dalam BAP itu Kita bisa lihat Itu diakibatkan Atau diduga Akatas keselakaan Terus tanggal 31 Ada laporan Maka pada tanggal 6 September Itu dibongkar Dan baru ditemukan Oleh dokter forensik Menyatakan Kematian tidak wajar Ya Pertanyaannya adalah Bang Hortman Dalam hukum pidana Adalah yang paling penting Upaya paksa Ya Orang ditangkap Itu tanggal 31 Agustus Terus polisi harus Melakukan penahanan 1 September Berarti apa yang dilakukan Berarti dia harus Mengumpulkan alat bukti Pertanyaan lebih lanjut Di antara Pase-pase itu Ada fungsi Penasihat hukum Di dalam dokumen ini Ada Pengacara Karena memang Bekaran ini Dua anak Dan bekarannya Ancamannya adalah Ancaman Hukuman mati 340 Seharusnya Polisi atau penyidik Menyatakan ada hak Daripada setiap tersangka Untuk didampingi Maka Kalau kita lihat Berkas perkara Dalam berkas perkara ini Karena saya berkesempatan Membaca berkas perkara Penyidikan ini Maka Ada surat kuasa Tanggal 2 Sampai tanggal 14 Dalam fase Pemeriksaan awal Ada surat kuasa pengacara Tapi tidak ada satu Terkompirmasi Siapa pengacara Tanggal 2 Tanggal 14 Padahal di awal disitu Sudah ada pengakuan Untuk tersangka Dari ditangkap Artinya apa? Pengacara itu Tidak benar-benar Didatangkan gitu? Pengacara bisa jadi Tidak didatangkan Atau pengacara itu adalah Pengacara yang dipilih Dan ditunjuk oleh polisi Untuk membenarkan Satu perkara ini Dari sinilah pintunya Yang memang Terjadi Ketimpangan-ketimpangan Sehingga patut diduga Ada pelanggaran Hukum acara Pidanya disini Sehingga tidak terang lah Polisi tidak menelisi Polisi tidak menelusuri Polisi tidak menemukan Dan polisi tidak bikin terang Dalam perkara penyidikannya Inilah yang disebut dengan cacat Sehingga 8 tahun Konstruksi ini Tidak duduk letaknya Oke Makanya tadi ada DPO dibilang tiga Padahal Seperti yang tadi Bang Hotman sampaikan Ini di BAP Sudah jelas kok Tanggal 1 September Itu sama Sama suaranya Dari semua tersangka itu Tapi tanggal Oktober Kita lihat 19 Oktober 2016 Semua berita acara Dicabut Begitu terjadi Penggantian Lawyer Berarti ada sesuatu Masing-masing bilang Ada kekerasan Semua pertanyaan-pertanyaan Sudah disiapkan Di papan tulis Kamis itu harus menyampaikan Dan anehnya lagi Kita bisa melihat Dalam putusan Hakim Putusan nomor 4 Tahun 2017 Di halaman 99 Dan 100 Dalam putusan tersebut Dan 144 Hakim mengambil alih Dengan pertimbangan Walaupun tidak berkesesuaian Hakim hanya mengambil Berita acara pemeriksaan Berita acara pemeriksaan Yang ditanda tangan itu Dianggap petunjuk Padahal Tidak ada Persesuaian Keterangan satu saksi Dengan saksi yang lain Tidak ada Persesuaian Keterangan saksi Dengan alat bukti yang lain Tidak ada Alasan yang tepat Untuk mendudukkan Daripada Pekara tersebut Dan keempat Hakim tidak melihat Apa sebenarnya Kerjaan mereka Dan kesusilaan Dari pelaku ini Disinilah membuat Ketimpangan itu Pak Hotman Terima Pak Wahyu Komponas Apa sebenarnya Penyebab Kok ada Laporan masyarakat Tidak langsung Diproses Penyebabnya itu apa Bukan tidak langsung Tetapi Kadang-kadang Kan penyidik Butuh bahan tertentu Justru adanya Viral ini Itu ada Masukan baru Untuk polisi Bahkan kadang-kadang Ketika data tidak lengkap Dengan adanya viral ini Data jadi lengkap Jadi sebetulnya Kalau tidak viral Bisa saja lengkap Tetapi dengan viral ini Bisa saja ada tambahan data Atau sama sekali Tidak diproses Oh bukan Saya kira kalau Kalau itu kita Harus-harus berhormati Apa dilakukan penyidik Harus kita hormati Tetapi Setidaknya Viral ini Di satu sisi ada positifnya Karena dia bisa Menambah data Bisa mengembangkan data Bisa juga Membuka data yang tersembunyi Jadi Komponnas pun Sebagai institusi Mendukung Gerakan rakyat Untuk No viral No justice Tidak harus No viral No justice Apa dong Tetapi Viral ini Bisa menjadi Substitusi Untuk mendukung Keadilan Saya mau jelah dikit Saya kira sebenarnya Persoalnya begini Jangan-jangan ya Pak polisi kita Lagi banyak sibuk Ngawal-ngawal Salah satunya itu Ngawal-ngawal menteri Ngawal-ngawal apa Ngawal-ngawal segala macam Sehingga tugas itu Poksi Pada waktu reformasi Pemisahan TNI dan Polri Kepengen polisi itu adalah Untuk melindungi masyarakat Lupa Gitu loh Ya itu betul Ini harus kita kembalikan Ke situ gitu loh Cepatnya Pak Nenggolan Ya kembali tadi Ini kembali ke No viral No justice Ini kan gerakan rakyat Yang bagus sekali untuk Kepercayaan itu loh Seluntur gitu loh Karena penyebabnya apa Ya karena sistem Politik hukum kita ini Runtuh Runtuh kenapa? Runtuh karena Kita lihat dari indeks Korupsi misalkan Ya Ya 34 35 sekarang IPK kita Itu kan nunjukkan semua ini Kan sistem hukum kita ini Masuk pada Jejaring-jejaring Yang menyebabkan korupsi tadi Kita lihat misalkan Hakim Agung Bagaimana di dunia ini Lihat ada Hakim Agung Bisa masuk penjara Keluar masuk penjara Itu Hakim Agung Yang memutuskan perkara Atas nama Tuhan Itu aja sekarang Jadi bulan-bulanan Sekretaris Mahkamah Agung Dua-duanya Dua-dua masuk penjara Polisi Bapak Liat sini Jenderal-jenderalnya tadi Ya kan Sambo Teddy Minahasa Apa segala Ini kan rakyat bagaimana Dia mau percaya Dia diurusin Padahal harusnya Pasca reformasi Ini Seluruh aparatur Dan pendegak hukum itu Dia melayani rakyat Sekarang tidak terjadi Maka rakyat membuat gerakan Mumpung ada dunia digital Sekarang itu Maka dia ada gerakan Yang disebut sebagai Digital Solidarity tadi Rakyatnya bergerak Ya Memang kalau tidak ada aktornya Itu rakyat itu Tidak berani juga Makanya disitu Butuhnya Pak Hotman Dan seribu Hotman Hotman lainnya Itu memang harus muncul Supaya apa Supaya rakyatnya ini Berani Setelah dia di dalam dunia maya itu Dia harus berani Pak Inilah pentingnya Hotman Paris 9-1-1 Itu begitu Tadi kan Pak Rizal Nova sudah mengatakan Tidak harus aktornya itu person Tapi bisa juga Institusi Tapi itulah Sekarang ini sampai kita Gak tahu kapan Ya itu memang gerakan rakyat itu No viral No justice Harus terjadi Resikonya Seperti Bapak sebutkan tadi Itu tergantung Resiko dalam situasi Pak Hotman Memperjuangkan Sisi kemanusiaan orang Ya di pesantren tadi Ada pembunuhan Di lip jatuh Apa segala Gak diurus Bapak masih berhadapan Dengan situasi yang Masih Menurut saya Tapi ada pertanyaan saya Kepada Pak Asmi Satu lagi Pak Ya silahkan Kalau Pak Hotman sudah mulai masuk Ke yang perusahaan struktural Seperti Rita Pera Ya itu kan sudah Ada kepentingan orang Dengan uang Terliunan seperti itu Nah itu mungkin Pak Hotman Siap-siap aja Untuk mengambil risiko Lebih berat lagi Kalau tadi Pak Hotman Udah semua Ngancam-ngancam Nah ini lebih ngeri lagi Pak Tapi ya itu Mudah-mudahan ya kita doakan Pak Hotman Terus berani kan Untuk membela rakyat Di sisi itu Pak Asmi Kan kita punya ratusan Lembaga bantuan hukum Kenapa kok Kok bisa kalah pamor Sama Hotman Nenon-nenon gitu loh Lembaga bantuan hukumnya Apa yang penyebabnya apa Oke yang pertama Yang pertama saya bilang gini Tidak selamanya juga ya Kita sebagai akadam D.C. harus bilang No fire and no justice Itu tidak selama juga Sepanjang Kalau pekerjaan itu Tidak beres Ada pengecualian Hari ini misalnya Kerja-kerja itu Di ruang publik Menjadi itu Ada faktanya dan keadaan Yang lain harus kita akui juga Harus kita hormati Tidak selamanya Tapi begitu ini Kerjaan polisi Masuk ke ruang publik Yang mau tidak mau Jangan salahkan Masyarakat menjadi pengawasnya Hari ini terjadi Kembali lagi Yang tadi Bang Hortman bilang tadi Ya gitu banyak Dan segala macam Lagi-lagi gitu loh Ini kan masalah keinginan Bukan hanya keinginan Bang Hortman Sesuatu itu bisa berubah Selain punya keinginan Punya kemampuan Punya kemampuan Tapi tidak punya keinginan Juga tidak bisa Bang Hortman hari ini punya Punya keinginan Untuk menggerakkan Negara hukum yang baik Kepanggian kualitas Penegakan hukum yang baik Dan Bang Hortman punya kemampuan LBH-LBH yang ada itu Ya maaf Baru kadang adik-adik yang baru Baru selesai sekolah Baru-baru junior Dan segala macam Segala macam Dengan segala keterbatasannya Apalagi medsos yang sekarang Memerlukan satu Kebutuhan biaya sendiri Dengan gaji yang tidak seimbang Dan segala macam Ya bagaimana Padahal Dengan bantuan hukum Cuma-cuma Katakanlah Bang Hortman Ngasifri itu Ya semua orang Mendapat seperti kucuran air Inilah orang yang tepat Inilah orang yang punya Memang mampu Punya keberanian Karena Bang Hortman punya Kemandirian penansial Yang lain mungkin tidak Inilah mungkin Hortman menjadi satu-satunya Tumpuan pada masyarakat Punya akses Punya finansial Yang tidak perlu Takut tidak oleh siapa-siapa Sedangkan orang Kalau punya ketergantungan finansial Dan orang yang digerakkan oleh sesuatu Ini orang siapa Dan bisa ditekan apa Terima kasih Saya tetap takut kepada hukum Walaupun saya ini adalah 20 tahun jadi pengacaranya Prabowo Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Tepuk lagi di Hot Room Pak Risal Nova Sebagai peneliti Kalau pada akhirnya No viral no justice ini menjadi kebal Sudah kebas gitu loh Orang sudah tidak peduli Apakah Anda merasa Solusi lain adalah turun ke jalan Sebenarnya Dari Kalau kita amati beberapa kali Hal-hal yang viral Sebenarnya Biasanya Dia akan diikuti dengan Aksi-aksi lapangan Bang Khotman UKT ini Baru saja terjadi ini UKT baru saja Dan viral Dan itu kan kemudian terjadi Aksi lapangan Tapera Dua hari ini Perbincangan sangat tinggi Dan saya khawatir Jika tidak segera Ada jawaban Yang form dari pemerintah Akan seperti apa Tapera Mungkin dalam Masa konsolidasi di media sosial Kalau kita biasanya ngeliat Ada masa isu Pembangunan isu Biasanya di media sosial Lalu ada masa konsolidasi Apakah pada masa konsolidasi ini Kita akan ngeliat Setelah Jika isunya matang Dan tidak ada Jawaban dari pihak yang terkait Biasanya dia akan masuk ke Masa aksi Aksinya aksi sosial Jadi No viral no justice ini Bisa akhirnya Kalau ternyata juga Sudah tidak efektif Akhirnya Turun ke jalan Begitu Pada ujungnya akan seperti itu Akan seperti itu Bagaimana Pak Wahyu Sebagai sekaligus penutup dari Bapak Kalau Komplonas Komplonas melihat Era digital ini Viralisasi ini Sudah kenisayaan Ya Jadi kita harus jadikan Viralisasi ini Sebagai Salah satu komponen Dalam bentuk pengawasan publik Ya Karena pengawasan publik Maka polisi Yang kemenangkapi di polisi Menjadikan viralisasi ini Sebagai salah satu bagian Pengawasan Yang harus kita Akomodir Jadi komponenas mendukung Viralisasi ini Kenisayaan Mau tidak mau ini Kita harus kita hadapi Dan itu harus kita terima Sebagai salah satu bentuk Kritik Atau masukan Untuk vitamin Bukan untuk kita defensif Bukan untuk resisten Tapi sedikit masukan Sehingga Apa yang kita terima itu Bisa menjadi Olahan kita Agar produk kita Agar Fungsi topoksi kita Sebagai pelindung Pengayang pelayan itu Bisa efektif Ada satu pertanyaan Tapi tolong jawab singkat Dalam kasus FINA Karena kasusnya sudah Lapan tahun Dan banyak hal Ketidakjelasan Masih perlukah Mencari tersangka baru Atau biarkan aja Yang sudah terjadi Terjadilah Anda sepert Gimana pendapatnya Sebagai komponenas Kalau secara hukum Sudah tidak ada lagi Bukti baru Ya ditutup Jadi Kalau gak ada bukti baru Tapi kalau ada bukti baru Ya dilanjutkan Tapi kalau serbake Ragu-raguan Menurut Anda gimana Dalam hukum Gak boleh ragu-ragu Jadi menurut Anda Kalau yang ragu-ragu Jangan ada tersangka baru Dalam kasus FINA Ya harus pasti Terima kasih Pak Nainggolan Iya jadi Kegelisahan rakyat Dalam No Viral No Justice ini Ada dua Satu yang sifatnya Kemanusiaan tadi Yang kedua yang struktural Seperti TAPERA UKT dan lain-lain tadi Jadi kalau pemimpinnya itu Dia sinergi Atau sinkron dengan Kegelisahan ini Pendapatnya Maka sebenarnya itu Redam Redam Itu Bapak lihat Bahwa Hanya beberapa hari Setelah Pak Prabowo Subianto Diwawancari suatu Stradun Televisi Dia mengatakan Kalau saya presiden Kira-kira gitu Ya Biaya pendidikan murah Bahkan gratis Dia ngomong itu Ya Empat hari kemudian Pak Jokowi Memanggil Nadiem Menyatakan bahwa Tidak ada kenaikan UKT Berarti Bila sensitif gitu Iya Itu aja sebenarnya Jadi kalau No Viral No Justice itu Dalam konteks keadilan Pemimpinnya Langsung merespon Seperti Pak Prabowo itu Bilang tidak ada nanti Apa Hidup Prabowo Ya itu Itu fakta Jadi saya harus Nyebutkan itu Empat hari setelah Pak Prabowo Itu ngomong itu Maka itu UKT Dihentikan kenaikannya Terima kasih Iya itu Pak Asmi Apa saran Anda terakhir Bagaimana cara Melindungi masyarakat Agar No Viral No Justice ini Tidak menimbulkan Malah masyarakatnya yang korban Saya mengambil Jalan yang Paling tinggi lagi Kepolisinya adalah Bawa Presiden Presiden perlu Menata kembali Tentang Organ Kepolisian Bang Khotman Ya Gitu loh Karena Ini yang tidak Setelah reformasi Dan segala macam Karena banyak sekali Catatan-catatan Dari Kepolisian Yang kita lihat Dan segala macam Seperti lepas Kendali Tiba-tiba Sesuatu yang lepas Kendali Liar inilah Seperti ini Terjadinya Hari ini Mau tidak mau Masyarakat terus Berkembang Teknologi terus Temah maju Mau tidak mau Terjadilah perubahan Perilaku dan nilai Terhadap masyarakat Kita tidak bisa Mengabaikan itu Karena kita hidup Dalam era yang itu Sehingga Kepada teman-teman Kepolisian Apapun itu Kita butuhkan Dalam konstitusi Sebagai satu Searat dan organ Yang tidak mungkin Bisa dibubarkan Tapi hari ini Mari kembali Kepada semangat Reformasi Polisi harus Dikembalikan Pada fungsi Dan kedudukannya Pendapat Anda Gimana terhadap Komisi 3 DPR Yang harusnya lebih aktif Terhadap Novir Anujasis ini Ya Hari ini yang bergerak Siapa Harus kita akui Ya Apapun faktanya Keadaannya Kalau itu adalah Partisipasi-partisipasi Masyarakat Simpul-simpul masyarakat Ya maka Mau tidak mau kita bilang Mereka lagi sibuk Apa mungkin ada Jadi Anda berani Enggak mengatakan Bahwa memang Wakil rakyat Kurang Melaksanakan tugasnya Melindungi rakyat Terutama Kasus-kasus Novir Anujasis Ya setidak-tidaknya Tidak dijadikan prioritas Bagi mereka Kalau ini adalah Prioritas rakyat Katanya wakil rakyat Tentu Ini adalah Denutnya di rakyat Menjadi perhatian Di mana-mana Berarti kan kurang sensitif Semua lagi sibuk Menunggu pilkada Dalam waktu dekat Ya setidak-tidak Pak Risang Nopak Ya Apa Bagaimana caranya Agar Pemerintah itu Maupun aparat Benar-benar sensitif Terhadap Hal-hal yang viral Di masyarakat Pertama-tama Harus Telinganya Tidak boleh tipis Telinganya Tidak boleh tipis Oh pantas Telinganya Pak Prabowo Tidak tipis Pantes langsung dia sensitif Ya Pertama-tama Harus seperti itu Harus mau Mau dikritik Harus mau juga mendengar Mau dikritik Yang kedua Dia juga harus memiliki Saya kira Ahli-ahli Yang mampu membaca Suasana batin Masyarakat ini Seperti apa sih sebenarnya Karena Kalau di media sosial itu Bang Hotman Orang mau ngomong apapun Jempolnya itu Kayaknya susah banget Menghapus kata-katanya itu Jadi kayak Gak ada filternya Kalau di media sosial Nah bahasa-bahasa yang seperti itu Harus bisa ditangkap Oleh para pemimpin kita Oleh para siapa Oleh siapapun itu Dan bisa di Bisa dibaca Bukan sebagai sesuatu yang menyakitkan Tapi sebagai vitamin Suplemen Karena memang seperti itulah Kondisi Masyarakat Bagaimana caranya Meningkatkan sensitivitas Dari penguasa Wah ini pertanyaannya Asik nih Meningkatkan sensitivitas Saya kira Banyak sekali ya Pemimpin kita itu kan Tidak sendirian Bang Hotman Ada banyak sekali Instrumen-instrumen Yang dimiliki Ada banyak sekali Pembantu-bembantu Yang bekerja untuk dia Saya kira kalau itu semua Sensitif Itu semua digerakkan Untuk juga melihat Media sosial ini Sebagai hal yang penting Itu akan terjadi Dan sebenarnya Sudah terjadi itu Bang Hotman Oke jadi Sampai dapat Sensitivitas itu Sangat mutlak Bagi penguasa Bagi pemerintah Ya saya pikir kan Tanggal 20 Oktober Nanti kalau Prabowo Presiden Mbak Hotman Saya yakin itu Semua berubah ini Yakin Yakin saya Yakin Kenapa yakin Karena memang Dia udah tunjukkan Dengan UKT tadi Itu udah tunjukkan Itu luar biasa Saya pikir Setuju Pak Asmi Ya saya tidak mau bilang Banyak kedudukan Banyak lembaga Banyak lembaga hanya nama Tapi saya kepengen Pada fungsinya Kalau dia tidak berfungsi Berarti dispungsi Kalau dispungsi Bubarkan Jangan ambil uang Anggaran rakyat Clear Lakukan fungsinya Wajibannya Tanggung jawabnya Jangan hanya hak Itu yang harus dilakukan Dalam hukum Oke Jadi Kesimpulannya adalah Tiral itu Hanya akan efektif Kalau ada Tanggapan sensitif Dari penguasa Dari aparat Dan salah satu contoh Contoh nyata Belakangan ini adalah Begitu Prabowo Mengatakan Uang kuliah Tidak boleh terlalu Mahal-mahal UKT langsung Ditunda oleh Jokowi Atau dibatalkan Jadi No viral No justice Hanya akan efektif Dan kami menghimbau Agar semua penguasa Termasuk Wakil rakyat Agar Sensitif terhadap Penderitaan rakyatnya Inilah hot room Jangan lupa menonton Tiap hari review Jam 9 malam Hanya di Metro TV Dengan hostnya Yang sangat tren Menonton aktif Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton